Selamat pagi Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa di dalam Hikmat Pagi Mari kita berdoa Bapak di surga saat ini kami akan merenungkan kebenaran firmanmu Kiranya Tuhan berkenal memperlihatkan kepada kami petunjuk ketetapan-ketetapanmu Kami hendak memegangnya sampai akhir hidup kami Kami hendak memeliharanya dengan segenap hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema renungan kita hari ini adalah Didiklah anakmu Terambil dari Amsal 22 ayat 6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus suatu kali ada seorang raja memutuskan Untuk menghormati rakyatnya yang paling hebat Kabar pun disebarkan di seluruh kerajaannya Dan segeralah masuk rekomendasi Ada yang direkomendasikan karena kekayaan serta propertinya Ada pula karena ketampilannya di dalam menyembuhkan Ada juga karena praktek hukumnya yang adil Ada pula yang dipuji karena kejujurannya di dalam bisnis Ada juga karena keberaniannya sebagai seorang prajurit Masing-masing calon terbesar ini dibawa ke istana untuk menghadap sang raja Sang raja pun berkata kepada para penasehatnya bahwa ini pilihan yang sangat sulit Ketika tiba harinya untuk dilaksanakan upacara pemberian penghormatan itu Dibawalah menghadap raja calon terakhir yaitu seorang wanita beruban yang matanya bercahaya Dengan sinar pengetahuan, kasih, dan pengorbanan Lalu sang raja bertanya Siapakah wanita ini? Apakah prestasinya yang menonjol? Lalu seorang ajudan raja memberikan jawabannya Yang mulia, yang mulia telah melihat calon-calon lainnya Wanita ini adalah guru mereka Mereka semua yang hadir di dalam istana Memberikan sambutan dengan tepuk tangan Bahkan raja sendiri segera turun dari tahtanya Untuk memberikan penghormatan kepada wanita beruban ini Kebajikan tidaklah terjadi secara kebetulan Atau sebagai bagian alami dari pertumbuhan Seperti halnya dengan setiap keterampilan Atau sarana sukses lainnya Kebajikan harus diajarkan Ini artinya jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Mencintai Tuhan berkarakter baik dan hidup di dalam kebenaran Maka semuanya itu harus diajarkan kepada mereka Bukannya diharapkan Sebagaimana Salomo telah mengatakan di dalam Amsal 22 ayat 6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Di dalam terjemahan Alkitab lainnya Kata didiklah juga dapat berarti ajarlah, latihlah Sedangkan di dalam kata Ibrani Kata mendidik ini juga dapat berarti mengabdikan Jadi didikan Kristen sesungguhnya bertujuan Untuk mengabdikan anak-anak kita hanya kepada Tuhan Allah saja Dan kehendaknya Para orang tua harus mendorong setiap anak-anak Agar mereka sendiri mencari Tuhan Allah Dan dengan demikian mereka dapat menikmati Memiliki pengalaman-pengalaman rohani Yang tidak akan pernah mereka lupakan bersama dengan Tuhan Allah Marilah kita ajar dan latih setiap anak-anak Setiap cucu-cucu Setiap keponakan-keponakan anugerah Tuhan Yang Tuhan telah karuniakan kepada kita Setiap hari di dalam Tuhan Janganlah kita lelah untuk mendidik mereka di dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga biarlah kami hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu Dan condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatanmu Kiranya kami sebagai generasi yang lebih tua dapat mendidik generasi muda kami di dalam engkau Dan sesuai dengan ketetapan-ketetapanmu Sehingga generasi muda kami menjadi pribadi-pribadi yang mengabdi Hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati Inilah segala seru doa kami Dan kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!